Berduel, langsung arahkan kotak Pinergi, berbahaya dan mudah saja. Tidak ada yang mengawal pergerakan dari nomor punggung 2 itu Gol Tianyu. Gol di menit ke-39 ini terlihat sangat mudah karena tidak ada satupun pemain Indonesia yang meng-cover pergerakan dari Gol Tianyu, Bung Supri. Kemudian tidak ada yang berani untuk mengganggu atau mengganggu. Kita lihat, upaya dari Gol Tianyu begitu mudah menciptakan gol dengan batinnya dan tidak ada reaksi sama sekali dari pemain-pemain kita. Memang jelas dengan kekalahan perbedaan postur, penting ini memang dengan mereka ikut duel, mengganggu. Saya pikir Gol Tianyu tidak akan mudah untuk bisa menciptakan gol. Kembali Gol Tianyu menciptakan gol.